Polda Jawa Timur masih memeriksa tiga tersangka dalam kasus video Asusila Kebaya Merah yang sempat menggemparkan dunia maya. Dari pemeriksaan itu terungkap dugaan pemeran wanita berinisial AHA memiliki kepribadian ganda. Hal itu dikonfirmasi oleh pemeran pria yang juga telah menjadi tersangka ACS. Menurutnya, AHA bahkan memiliki 31 kepribadian dengan nama dan perilaku berbeda-beda. Beberapa nama yang digunakan antara lain Clara dan Luna. Sebelumnya dugaan kepribadian ganda muncul setelah polisi menemukan kartu berobat rumah sakit jiwa di kamar AHA. Informasi yang kami terima dari penyidik bahwa yang bersangkutan ini memang merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian ganda. Ini ditunjukkan dari apa? Hasil penggeledahan di tempat yang bersangkutan atau di tempat singgah yang bersangkutan. Ditemukan ada kartu kuning dan beberapa faktur-faktur tanda berobat di salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya. Untuk memastikan dugaan kepribadian ganda AHA, polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan dari rumah sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan AI News melaporkan.